Keluarga yang baik-baik, jadi pandangan juga pada masa itu dianggap sebagai keluarga baik-baik. Dari suku yang mulia, lazimnya seperti itu. Kan kalau kita tahu bahwasannya ajaran-ajaran di masa sebelum Rasulullah SAW itu ajaran yang sebenarnya hanif, ajaran yang lurus, yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS. Tapi kemudian bercampur padanya kesyirikan-kesyirikan, sehingga Kaabah yang dulunya tempat menyembah Allah SWT menjadi tempat kesyirikan yaitu banyak berhala-berhala yang dibuat oleh manusia. Nah jadi jawaban ringkasnya begitu, tolong diluruskan dan ditambahkan yang ngerti begitu Ustaz Arif. Iya, itu jawaban dari Ustaz Alwan. Bang Al-Fatih ya, Bang Sambar. Iya, makasih Pak. Tidak berbeda dengan penjelasan saya, dengan penjelasan Bang Musa. Itu artinya bahwa pada masa itu, itu adalah masa di mana aturan-aturan Islam itu belum diberlakukan gitu kan. Artinya masa fatrah, masa vakuman, apa utusan Nabi gitu kan. Tetapi kalau melihat dari tatacara budaya itu kemudian menggunakan adat-istiadat setempat yang merujuk pada ajaran yang hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu. Jadi perlu diketahui oleh Bang Fatih bahwa keluarga besar Nabi Muhammad SAW itu merupakan keluarga yang hanif, yang tidak mensyirikan Tuhan gitu kan. Dan kemudian semua yang dilakukannya itu tidak melanggar aturan-aturan yang ada pada saat itu. Bukan dari pandangan penyembah berharga. Tapi ada juga Ustadz yang tadi memfitnah juga katanya secara liturgi katolik karena itu ajaran agama tertua, Nasrani katanya. Itu tadi ditanyakan sama orang-orang di Komal Bang Ojok, Ojoktif. Tadi subuh. Makanya ingin hau berkala mati saya hau. Jadi Nasrani versi-versi zamannya Rasulullah itu bukan kemudian dispersepsikan sama dengan dengan Kristen yang sekarang. Tidak. Jadi Nasrani juga juga Nasrani yang berada dengan garis lurus. Yang kemudian melakui Nabi Isa itu. Atau Yesus itu sebegah lukisan gitu. Ya rujukannya tadi memang dia berdali bahwasannya Nasrani dan Kristen itu masih sama, masih satu gitu. Tapi saya tadi menolak sih gitu. Itu tidak sesuai seperti yang dipaparkan dia. Karena dia beranggapan Nasrani itu yang dulu pada zaman kuno sampai sekarang itu sama seperti Kristen yang sekarang gitu Ustadz. Ya barangkali ada tambahan dari Ahli Musa. Sepertinya sama ya persepsi kita dalam masalah ini. Tidak Ahli saya tidak menanggapi yang saya tidak kuasai biar saya serahkan Ahli Adinya. Silahkan. Sudah sempatkan Bang Al-Fati ya. Ya karena gini ya Pak Ustadz ya ini pertanyaan yang sangat kritis gitu ya. Dimana dilontarkan kepada orang Muslim itu akan membuat buyar gitu ya. Jawabannya bakalan beda-beda gitu. Makanya saya ingin tahu untuk kepastiannya dari guru-guru saya disini. Alhamdulillah saya mendapat ilmu banyak disini gitu Ustadz. Makasih Ustadz. Iya. Oh ini ada darah sumber kita yang handal. Silahkan masuk Tuhan Guru. Bapak hanya lewat ya. Ustadz Tata. Assalamualaikum Ustadz Tata. Assalamualaikum semuanya guru-guru Ustadz-Ustadzku Masya Allah. Waalaikumsalam. 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 Tengaja Ustadz Tata-Hata saya jambat. Iya gimana? Iya. Apa ini ada pertanyaan dari teman kita juga sebenarnya. Jadi kami Ustadz Talwan tadi juga menjelaskan. Saya juga memberi tambahan kan gitu. Tentang pernikahan Nabiullah Muhammad SAW bersama istri-istri-istri pertamanya yaitu saya di Odija. Itu menerapkan seperti apa penerapannya gitu. Apakah menggunakan tata cara adat istri-istri setempat. Karena pada waktu itu belum ada aturan yang mengikat tentang wahyu pertama Al-Quran itu. Jadi apakah benar bahwa pada masa itu adalah masa fatrah. Silahkan berangkali Ustadz Tata bisa melengkapi. Ustadz Arief dibesarin dulu beliau ini. Aduh saya Masya Allah ada telepon masuk ini saya yang dah lihat guru saya datang. Silahkan Ustadz Tata maaf. Tadi saya coba sekedar ngejawab-ngejawab tadi itu. Ustadz Tata silahkan. Ya jadi saya kalau ada Ustadz Al-Quran ya senang saling melengkapi ya. Kalau saya duluan jawab beliau yang lebih memperjelas lagi. Ya kalau beliau yang jawab duluan ya saya juga nambah gitu. Nah jadi memang benar bahwasannya kita itu sebenarnya umat Islam ya. Tapi kalau yang nanya orang kafir ya orang non muslim ya wajar. Kalau kita ya memang tahu bahwasannya kita ngapain bahas sebelum Rasulullah diutus ini. Sariak-sariaknya gak ada. Sehingga zaman itu ya menurut adat disitu. Karena semua suku itu punya aturan ketika mau menikahkan. Terus. Oh tapi kan Siti Khotija Nasrani. Sedangkan Nasrani dulu dengan sekarang sama. Ya enggak. Kalau memang sama. Kenapa kalian tidak beriman kepada Rasulullah. Wong Siti Khotija itu sudah tahu. Sebelum Rasulullah diutus. Bahwa beliau seorang Nabi di kitabnya dia. Ya. Makanya. Kenapa kanan ketika Rasulullah diutus. Kalau memang sama Nasrani nya. Kenapa tidak seperti Warokobin Novel. Yang mengatakan. Hata namus. Ya. Yang datang kepadamu adalah. Namus. Pembawa berita. Dari Tuhan. Pembawa syariat. Dia itu Jibril. Tapi kalian mana. Kalau memang sama. Mana mengatakan. Yang datang ke Nabi itu Iblis katanya. Karena ada yang mengatakan gitu kan. Berarti kan memang gak sama. Nasrani nya Siti Khotija dan Warokok. Dengan sekarang. Gitu. Karena memang. Ketika Isa itu diangkat. Wama kotaluhu wama solabuhu walakin subihanuhu. Memang umatnya Isa itu terpecah menjadi tiga. Yang inti. Yaqubiya, Nasturiya. Dan Muslim. Ya. Maksud-muslim di situ tidak mentuhankan Isa. Yaqubiya, Nasturiya ini sampai sekarang masih ada. Karena dikuasai oleh Romawi, Eropa, sampai konsili-konsili itu. Itu Yaqubiya, Nasturiya. Dulu Tuhan bersama kita. Dulu anak Tuhan bersama kita. Tapi yang Muslim. Kebanyakan ke Syam, ke Arab. Makanya ketika di Timur Tengah ya. Daerah lingkungan Timur Tengah lah. Ketika Nabi mau ke Palestina itu ya. Maka dicegah oleh Pendeta Bahiro. Kenapa kok Pendeta Bahiro? Ya. Yang beriman. Maksudnya yang mengakui dia sebagai Nabi. Karena Nasrani yang masih lurus kebanyakan ke daerah sana memang. Jadi intinya, pertama, masalah pernikahan itu karena syariat belum ada. Maka semua suku itu sudah ada cara-cara menikahkan orang-orang di jaman itu. Dan tidak masalah itu. Karena syariat belum ada. Yang kedua, Nasrani sekarang dengan di jaman di Arab sana, tidak sama memang. Nasrani yang sekarang ini kayak Kristen apa itu kebanyakan dikembangkan oleh Eropa-Eropa itu yang kuat. Mereka menjajah kemana-mana kayak Romawi. Maka disebarkanlah Yakubia Nasturiya ini gitu. Kan gitu ya? Silahkan. Terima kasih Ustaz. Aduh Masya Allah. Ini datang pertanyaannya itu bukan dari saya sebenarnya Ustaz. Tapi dari teman-teman saudara kita yang Kristen gitu ya Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Arief, kayaknya saya turun aja. Karena kan teman-teman Kristen juga ada yang mau naik biar bisa diskusi gitu. Jadi saya undur diri Pak. Gurunda-gurunda semua disini. Terima kasih. Masya Allah ilmunya. Ya luar biasa. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banggalung. 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 Naik turun. Naik turun. Naik turun. Ada yang masih tersisa di ini? Kegalauan Banggalung gimana? Ya Ustaz Tata ini ada Mas Agung disini. Mungkin mau bertanya kepada Ustaz Tata. 24 jam juga boleh. Mas Agung silahkan. Mau tanya apa? Pendeta-pendeta Agung. Nah itu kan udah mu'alaf. Pendeta Agung itu. Yang si Doarjo itu. Sudah mu'alaf. Sudah mu'alaf. Yang kemarin nginjili semua makhluk kan? Aduh. Gimana Agung? Nah kan kok ini kurang banyak mungkin. Di buka mute-nya Agung. Ceritanya panjang. Ceritanya itu panjang Cak. Nanti tak sakit langsung. Banda-banda. Gak singkat. Gak bisa tak jelas nanti sini. Panjang. Nanti aja datang ke rumah ya. Datang ke rumah nanti kalau panjang. Boleh. Tak baktis lagi. Tapi itu bukti ya. Bahwa Yang disebut mu'alaf itu Sebenarnya bukan orang yang Menindekler dia masuk Islam. Dalam surat Al-Ma'idya itu Dijelaskan. Yang dimaksud mu'alaf itu Dia Mereka itu sangat mencintai Allah Dan Allah pun mencintai mereka. Jadi ada Ada karakter yang Tidak bisa lepas dari seorang mu'alaf itu Dia punya hub Rasa cinta yang sangat dahsyat. Makanya kalau kita lihat banyak mu'alaf itu Yang Yang justru lebih Islam daripada orang yang lahir Islam. Itu ciri-ciri yang bisa kita tangkap. Terus yang kedua Tidak khawatir dengan Celaan pencela Di hina Di eje Di usir Di apa Itu Allah tegaskan dalam surat Al-Ma'idya itu Tidak ada rasa khauf Rasa takut dengan Orang mau ngomong apa Ya kan ada itu Sebagaimana kata Nabi S.A.W. itu Ya Allah Kalau lah semua ini Hidupku Sempit Ada yang viral di tiktok itu Kedua Ya Aku ridho Asalkan engkau ridho Nah itu sifat mu'alaf itu Yang sebenarnya begitu Tapi kalau ada yang Masuk Islam Itu Jangan dululah cepat-cepat Dikatakan dia Seperti dalam surat Al-Ma'idya Karena dia belum teruji Apakah manusia itu menyangka Dia mudah saja mengucapkan Dari lisannya Aku beriman Nah tidak begitu Sebelum mereka diuji Uji-uji dulu Syaratnya diuji dulu Jadi kalau sudah diuji Baru bertahun-tahun Dia kokoh dalam Islam Baru Ini mu'alaf Kalau saya gitu ya Sat-at-at-a ya Afan Afan Iya Jadi orang itu Banyak mu'alaf itu Sebenarnya mu'alaf itu Lebih tekannya itu Malah dia sebelum Islam pun Mu'alaf Dilembutkan hatinya Tapi dia Mungkin ada ketakutan gitu Padahal dia sudah cinta Ingin masuk Islam Makanya Dulu Rasulullah itu Apa Mendekati mereka Kan ada kejadian Ada yang iri Sebagian ya Umat Islam Sahabat Kenapa Rasulullah Ngasih Ngasih ke orang ini Lebih banyak Kok sama kita Kok sedikit Padahal kan dia belum Islam Nah itu mu'alaf Maksudnya apa Dia sebenarnya apa Ingin diluluhkan Hatinya gitu Mu'alaf itu Maksudnya Makanya orang baru masuk Islam Ini kan Butuh kasih sayang Dari kita Karena mereka ini Ibaratkan baru Baru apa ya Banyak tantangan Bagi mereka ini Baik mungkin sekarang Ekonomi Atau dijauhin keluarganya Padahal mereka Cinta kepada Allah Mau kebenaran Ingin kebenaran Makanya harus Kita dekati mereka Gitu Kalau sudah Sudah masuk Islam Apalagi sudah Satu tahun Dua tahun Masih dikatakan mu'alaf Padahal intinya Baru itu Karena memang Saat itu Mereka itu Apa mu'alaf itu Ya Misalkan-karen Hatinya ya Diluluhkan hatinya Gitu Baru Baru apa Menerima kebenaran Disitu banyak tantangan Kalau kita Artikan etimologis Lagi Mu'alaf itu kan Mungkin Allah Fayu'alif Ditautkan Disatukan Gitu Iya Iya kan Jadi Udah terkait Udah tergantung Kalau ibarat catokan Itu udah Terkait Hatinya Diupayakan Untuk ditautkan Tapi ya Begitulah Fenomena manusia Kamu itu Tidak bisa Beri hidayah Sama yang kamu Cintai Iya Bagaimana Gung Bagaimana Ayo Gung Ceritakan Gung Gimana Apakah Masalah Iman Lagi Atau Hati Tertarik Lagi Dalam Malah Apa Meninggalkan Karena Apa Sedikit Kalau ada Urusannya Dengan Ajaran Enak Gak Cuali Dengan faktor Masalahnya Gini Tad Ya Gini Tad Masalahnya Waktu itu Aku sempat Balik lagi Terus Keluarga Itu Ditolak Jadi Aku Mau gak Mau Balik Lagi Oke Ditolak Keluarga Besar Oke Kalau Cuma Gitu Saya Gak Masalah Takutnya Aku Yang Gak Gak Suka Itu Bukan Gak Suka Apa Ya Enggak Karena Di Islam Gini Takut Gitu Kalau Kaya Gitu Ada Masalah Itulah Berarti Bukan Masalah Agama Bukan Masalah Agara Belum Siap Aja Mentalnya Bukan 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 Agung Gria Gosen Agung Gosen Gidoarjo Saya Masih Ingat Betul Gung Agung Gria Gosen Sidoarjo Ya Kan Kapan Kau Masuk Islam Bener Enggak Belum Siap Dengan Segala Sesuatu Dari Apa Ya Dari Segi Keluarga Ekonomi Dan Ya Pastinya Mental Itu Karena Pastinya Menjadi Seorang Alaf Itu Dengan Persiapan Mental Yang Luar Biasa Pastinya Dari Nol Kembali Dari Sisi Ekonomi Siap Dijauhi Dari Keluarga Lingkungan Yang Iman Seiman Dulu Seperti Itu Nah Kalau Belum Siap Ya Memang Persiapkan Dulu Sesuatunya Kalau Saya Beda Lagi Ya Kalau Sama Agung Ini Karena Saya Tahu Perlaku Agung Itu Bagaimana Di Grup Kristen Bagaimana Dia Gitu Saya Tahu Dia Tuh Saya Kenal Dia Sud Dari Tahun 2019 Masuk Ke Grup WAKM Sudah Lama Sudah Sudah Jadi Saya Tahu Bagaimana Dia Dia Tuh Bohong Dia Dusta Itu Iya Sampai Sampai Dia Mengaku Bahasa Dia Keturunan Keturunan Dari Kesultanan Bone Itu Kan Ya Allahu Ya Rah Malah Orang Bukti Nyata Ada Ada Yang Kau Dustai Orang Kadu Sampai Itu Waktu Saya Marah Dibilang Sabar Rahi Saudara Saya Itu Bilang Agung Ini Masih Ada Kerabatan Sama Kami Soalnya Dia Orang Tuanya Itu Adalah Keturunan Dari Kesultanan Buni Lalu Saya Diam Tetapi Saya Tidak Sikit Pun Percaya Baik Kucing Sudah Itu Itu Kan Lalu Kepanasan Bukan Kepanasan Kepanasan Sekali Bukan Kepanasan Jangan Malu Jaman Malu Malu Inlah Yang Malu Yang Malu Malu Kau Ketuk Jangan Jangan Nangis Keluarga Dari Ketunik Ketapa Musah Masalah Musah Kau Ketuk 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 Kasih Adel Ketuk Ketuk Mas Nanggapi Kau Ketuk Seperti Nah Orang Kau Kan Debat Dengan Kuk Ketuk 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 itu masa Andi ya jadi kalau ada minta saya Aduh saya jadi penggumong Oh so jarin itu mengaku Andi mula tuh alat kucing-kucing pengusaha inginkan Bung kalau kamu tidak kau menamakan dirimu silahkan keluar saja nggak usah banyak-banyak Bung kau menamakan dirimu Apologet Kristen apa kau bisa membela iman Kristen mogong jelas bisa lah ingin saya bisa bertahan boleh boleh saya tanya Gung boleh nanti saya tanya balik Iya baik yang tanya gini yang singkat-singkat saja ya Gung ya di kisah para rasul di kisah para rasul 7 ayat 55 Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah ya ya di Matius Gung Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Gung mana yang betul Gung yang duduk apa yang berdiri Gung yang duduk mentah dalam bahasa aslinya duduk Bukan yang bukan berdiri Bang Alayubi kemud itu Bang Alayubi mood kemiut itu kemiut mungkin gini masuk Bang Alayubi itu kan dua dalil yang apa ya yang berbeda gimana itu silakan kemiut tadi kemiut tadi ya gimana Gung iya yang duduk-duduk dalam bahasa aslinya tuh yang betul yang duduk ya berarti di kisah para rasul itu enggak betul ku saya tidak berani membetulkan ya soalnya itu tidak tetap ya kita berani membetulkan tadi bilang betul gimana sih tadi bilang yang betul ini terus sulian duduk gitu kan berarti kalau yang betul yang duduk yang berdiri kesalahan gitu lo minta ngagum ya seperti itulah ya seperti gimana maksudnya nih Agung pilih yang mana nih yang betul yang duduk oh yang duduk ya berarti yang berdiri itu salah ya kisah para rasul itu ya nah dengerin ke teman-teman nih Apologi klipten nih enggak 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 ini menarik ini pertanyaan dari Bang Alayubi itu kan penglihatan Stefanus ya dia berdiri terus yang satu di katakan dulu ya kamu betul-betul semua betul-betul karena begini ya dalam dalam Injil ya dalam Injil itu suatu dalam Injil satu dengan Injil yang lainnya itu berbeda ya ya seperti dalam Al-Qur'an lah yang membaca Al-Qur'an dalam hadis satu dan ke hadis lainnya berbeda gitu ceritanya jadi baca Quran dari hadis satu ke hadis belakang itu bukan Al-Qur'an Gung hadis itu bukan Al-Qur'an gimana dong ya istilahnya seperti itulah logikanya sudah bisa diistilahkan Al-Qur'an dalam hati seperti itu enggak bisa diistilahkan seperti itu Al-Qur'an ya bisa diistilahkan dalam Al-Qur'an aja ya biar jelas ya ayat berapa dalam Al-Qur'an ya seperti membaca surat Al-Fatihah ya terus kita membaca lagi surat lainnya ya itu artinya Terpandungnya beda dalam surat Al-Fatihah seperti ini tidak menghalangi lossolnya beda ya Bock itu kalau namanya Alhamdulillahirrabil vs Alaminya tetap segala putih Tuhan semesta alam mau di di ayat manapun namanya Alhamdulillah itu segala kita puji bagi Allah gimana bedanya ya makanya itu kalau dikatakan itu ar-rohmahan itu yang maha pengasih tetap enggak ada bedanya Mbak Irwin sebentar sebentar sebenarnya agak absurd ini orang agak absurd di acara berpikirnya gitu loh gimana ya misalnya tadi bilang eh berdiri atau duduk berdiri eh duduk jadi berdiri salah salah jadi benar-benar yang duduk Iya benar nah itu nah itu ini absurd cara berpikirnya maksudnya gini loh eh ini otan rata-rata begini ya anunya pemahamannya sekarang sekarang kamu mau berat mengatakan bahwa ada separuh tulisan Bible yang salah benar enggak ya saya tidak bisa menjelaskan ya salah apa betulnya ya itu hanya tadi kamu bilang tadi yang benar duduk kan enggak yang kita baca enggak enggak tadi kamu bilang yang benar duduk ya enggak dalam berarti yang berdiri yang berdiri karena disini berdiri di dalam kitab-kitab itu banyak yang duduk duduk sebelah kanan Tuhan begini Pak Ustadz Alwan ya itu kan dua ayat yang berbeda letak nah dia mengakui bahwasannya di dalam original teknya itu mengatakan duduk Apakah yang diterjemahkan berdiri itu juga original teknya sama kan gitu Bang Erwin-Bang Erwin-Bang Erwin terlalu berbaik sangkain ini orang saya pikir enggak tahu apa-apa ya cuman asal-asal gapasnya asal ngomong-ngomongnya contoh dia iya nggak ada yang ingin ya deh dari 2016 Erwin ini 2016 saya sudah kenal nih orang Sidoarjo Agung Ria Gosen hahaha ini kan bisa pernah banting-bantingan dengan saya pengalami Alupin iya betul iya ya sekarang gini ya yang ingin saya katakan begini loh kenapa ya di luar sana itu banyak channel-channel menghujat Allah menghujat Rasulullah menghujat Al-Quran gitu kan sedangkan kitab suci mereka sendiri mereka enggak paham contoh Agung yang tadi ya dia bilang dengan 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 ini dengan tegas dan terang-terangan yang benar yang duduk katanya kalau yang benar yang duduk berarti yang berdiri itu salah artinya ada ayat Bible yang salah itu yang Agung tadi kemudian yang semalam ini yang 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 bikin saya ngakak nih ayat yang sama saya tanyakan yang semalam ya di rumahnya Julius ya terserah Yesus lah ya waktunya duduk ya duduk waktunya berdiri berdiri hahaha entah secara logika manusia ya pemahamannya itu kita beda-beda ya secara logika ya kita memahami kita kita masing-masing itu berbeda-beda ya masih pun sama-sama orang-orang Kristen nya tapi dia dia menanggapinya seperti itu ya Monggo itu hak mereka lebih baik gini gue lebih baik gini ya apa undek-undekmu seputar Islam seputar Al-Quran kamu tanya sepuasnya disini mumpung ada Ustadz Alwan dan Ustadz Tata dan Ustadz-Ustadz yang lain kamu tanya sepuasmu Anugum kalau kita simak mendengarkan jawaban jawaban seagum ini tadi jadi gini ya jadi gini menampakkan bahwasannya bener kita yang kita melihat di dalam Kristen itu tidak ada percumaan atau kaedah ilmu untuk menafsirkan Bible itu sendiri itu udah jelas itu ya seperti yang dikatakan Bang Musa itu udah benar sudah sulit kita mengharapkan ada orang yang tahu betul agama itu sulit benar-benar yang lucunya itu mengajahi berlogika kalau memang orang punya akal punya punya akal sehat waras punya logika tidak mungkinlah ada bekicat dibaktis dicebur-jeburkan ke ember ayam dibaktis aduk-aduk nih bangsa ada ada rendi nih apa nih komen apa di bawahnya ayo ya sebentar rendi rendi katolik apa keret apa protestan rendi Hai mereka di mu di buka mutenya rendi saya katolik iya silahkan jadi anda dari tadi komentar-komentarnya itu kok kayaknya bikin 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 ini penasaran ada apa silahkan Ustadz merayu santri silahkan lanjut dulu gitu-gitu ini bahasa apa ini jangan petanya yang berbobot takal tidak berbobot jangan ditanyakan jadi maksudnya dia apa mau ngajak mau ngajak ini mau santri pada mau ya kamu mau ngajak ribut bahas keriputan enggak enggak masih benarnya itu satir gitu dengan dengan banyak kasus-kasus itu orang pada paham lah tapi kalau dia 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 pelajari statistik bagaimana pendeta apa pastor-pastor yang mengelakukan hubungan dengan anak-anak itu sangat banyak mungkin dia bakal malu itu coba cari di Google itu daftar pastor yang berlaku assault seks assault kepada anak-anak tahu banyak itu kalau saya balik bertanya gimana tuh cara pastor melakukan itu nah itu kan jadi betul itu tidak berbobot itu pertanyaan ya yang saya mau tanyakan ya serah siapa yang jawab ya setiap kita sholat setiap kita sholat ya itu harus apa membaca idina sirotol mustakin al-fatihah ya kan tidak artinya itu kan dalam cerita itu kan menunjukkan bahwa dia tunjukkanlah kami jalan yang lurus setiap kita sholat itu bagaimana itu pusat apa oke iya ya habis ini nanti yang lain dulu ya saya akan jawab karena memang sebelumnya sebelum saya jawab saya sendiri kaget loh tadi loh saya dari dulu kan ada saya mu'alaf itu Bang Juma saya Bang Handi tentang agung ini ya terus saya gini kemana udah agung ini seharusnya kan belajar Islam katanya mau belajar ke saya setelah mu'alaf kok udah ada kabar kan malah berjumpanya tapi gak kabar HP ku habis error iya 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 HP ku habis error jadi karestat semua nomor-nomornya iya iya oke saya jawab ya jadi gini kita tahu yang harus kita pahami dulu banyak juga orang di luar sana muslim pun biar tahu jadi surat al-fatihah itu biar kita itu tidak di priming itu kan firmannya Allah kok Allah tunjukkanlah jalan yang benar ngatakan gitu bahkan apa seakan-akan Allah yang minta gitu kan firmannya nah yang harus kita ketahui bahwa al-fatihah itu firmannya Allah udah diberikan kepada kita umat Islam supaya dibaca ketika sholat ibaratkan gini kita diperintah sholat sholat itu dalam lugotnya lugot bahasa ya ad-du'a sedangkan dalam syarahnya akwalun waf'alun muftatahatun kan gitu beberapa pekerjaan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam jadi sholat itu isinya doa dan pujian tentu saja doa kepada Allah pujian kepada Allah makanya diberi tuntunan oleh Allah nanti Muhammad kalau umatmu sholat baca seperti ini karena isinya kan memuji Allah dikasih tahu oleh Allah Alhamdulillahirrabbilalamin baca seperti itu Muhammad ibaratkan gitu makanya orang sholat itu ketika kita sholat kita sadar memuji Allah karena isinya sholat itu dari awal sampai akhir pujian doa pujian doa saya contohkan Alhamdulillahirrabbilalamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam ini kan kita yang sholat ya Ar-Rakmanirrohim yang maha pengasih lagi maha penyayang nah kita kan memuji Allah Malikiyamuddin yang merajai hari pembalasan iya baru doa tadi dari awal sampai barusan itu pujian baru iya kena abuduwa iya kena setain masih memuji ini ya hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan baru doa ihdina sirotul mustaqim ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus maksudnya apa Adam mengatakan isbat ibaratkan ini ya Allah tetapkanlah saya jalan yang lurus ini ya Allah makanya diteruskan jalan yang lurus seperti apa sirotul lajina an'am ta'alayim yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat siapa mereka para nabi para suhada para ulama yang sudah final kita umat islam sekarang ini belum final makanya agar supaya tetap iman kita maka ada ihdina sirotul mustaqim agar supaya jalan lurus ini terus makanya disitu diteruskan ayatnya ghoiril makdubi alaihim waladhalim bukan jalannya orang kau sesat ya mereka yang sesat dan dimurkai siapa? orang yahudi dan nasrani jadi disitu kita minta kepada Allah agar supaya jalan kita ini seperti jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat siapa mereka? mereka yang sudah wafat dalam keadaan iman dan islam nah kita sekarang ini walaupun lurus belum tahu akhirnya bisa saja bisa saja saya na'udzubillah bukan saya lah takut saya orang-orang yang dari kecil islam pas umur 60 mau meninggal kurang satu minggu dicabut oleh Allah kan gak tahu nah supaya tidak seperti itu kita selalu berdoa idina sirotol mustaqim supaya jalan saya ini seperti jalannya orang-orang yang sudah final mereka mulai dari lahir sampai wafat dalam keadaan iman islam jangan goiril makdubi alaihim waladhalim jangan seperti jalannya orang yang kau murkai dan orang yang sesat ya Allah siapa mereka? dua orang ini yahudi dan nasrani kenapa nasrani itu dimurkai? karena mereka tahu kebenaran tapi menolak nabi Muhammad kenapa? orang nasrani mereka sesat karena mereka mentuhankan manusia yang utusannya Allah yaitu Nabi Isa gitu ya maksudnya disitu terus apa yang mau dipertanyakan? ayo galuh dilanjut biar jelas semuanya yah itu aja sih sementara nanti kalau ada waktu biar aku telepon yang cak tata sendiri ada yuk channel ya selamat pagi salam damai sejahtera buat kita semua semoga sehat walafiat ya iya bang selamat pagi bang boleh ini kami iya sempat pagi disusun ya kalau sini masih bagi saya ada hujatan gitu ya iya betul sekali harus begitu itu namanya beredukasi jangan silakan barengkali bang yosi bang yosi ada yang mau dipertanyakan ke kami apa kami yang bertanya bang yosi oh iya karena saya tamu mungkin saya akan bertanya kayaknya iya 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 silakan silakan ada usaha tahta disini ada teman-teman lain juga ustaz tahta ada awan ada mus kita juga yang lain-lain saya baru bangun jadi begini oke lah kalau begitu ini kan di dalam arkuan kemarin saya juga kamu keadaan membaca ya karena saya juga ingin menyelidiki ya ada apa kan di dalamnya gitu ya ternyata saya mendapatkan begini pas saya baca teman-teman mungkin bisa menjawab ya di dalam arkuan kan Nabi Muhammad dia diangkat Allah menjadi rasul benar tidak iya kan iya kan iya kan Allah menjadi rasul tetapi kalau memang kan dia diangkat jadi rasul setidaknya disitu ada yang melihatnya bahwa dia memang diangkat dan ada orang saksi melihat dia bahwa inilah Nabi inilah rasul Muhammad yang aku angkat menjadi rasul kan begitu kira-kira kalau teman-teman yang disini yang sudah mempelajari sepenuhnya Al-Quran ada gak darinya bahwa memang ada saksinya melihat bahwa dan mendengar dari ke langsung dari Allah mengatakan kepada umat-umatnya Nabi Rasul ini bahwa dia diangkat menjadi rasul gitu kira-kira ada gak yang sudah membaca Al-Quran kalau ada tolong tunjukkan ke saya dalinya kalau ada oke silahkan oke jadi kalau di dalam Islam itu bawasannya seseorang yang diutus oleh Allah maka Allah sendiri yang melantiknya melalui firmannya contohnya Nabi Muhammad diutus makanya Nabi Muhammad kedatangan Malaikat Jibril ikhrok itu belum Nabi belum utusan dia kata ulama Nabi karena saat itu cuma mengabarkan bahwa dia utusannya apa bahwa dia akan menerima wahyu lalu Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul ketika Ya Ayuhal Muzzammil baru makanya kata ulama surat Al-Alak itu ikhrok ya ikhrok . Bismillahirrahmanirrahim itu Nabi di Alantik menjadi Nabi tapi belum belum menyebarkan dia baharu Ya Ayuhal Muzzammil disuruh menyebarkan nah saat itulah utusan Nah terus apakah ada saksinya kalau kami umat Islam ya harus dalil bukan saksi dulu ya itu dalilnya terus kalau masalah saksi kami dalam Islam itu dikatakan dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak menangkannya terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi cukup Allah katakanlah cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian sesungguhnya dia adalah maha mengetahui lagi maha melihat akan hambanya hebat malah saksinya Allah makanya kalau kamu nanya saksi kaya gitu, Yesus tiba-tiba mengatakan aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel, siapa yang melantik dia jadi utusan orang kata dia itu hanya ada di atas oleh bapak aku yang di surga nah gitu saya tambahkan ya saya tambahkan dulu saya tambahkan dulu ya oke 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 tetapi ya yang dijelaskan saya tadi itu sekalipun Allah itu sebagai saksi bukan berarti tidak ada manusia yang menyaksikan Rasulullah itu menerima wahid nah karena biasanya kalau teman-teman Kristen ini suka bertanya ada enggak saksi diantara kalangan manusia nah dalam surat Al-Isra' ketika Allah dalam Al-Quran dikatakan mereka bertanya kepadamu tentang ruh nah ayat ini kalau kita teliti asbabun nuzulnya sebab turunnya itu ketika Ibn Mas'ud berjalan bersama Nabi dan diantara orang-orang Yahudi jadi ayat itu turun persis ketika ada orang-orang Yahudi dan ada Ibn Mas'ud sahabat Nabi Muhammad s.a.w. karena daruj dia tidak satu jeplok semua tidak jadi ada asbabun nuzulnya sebab-sebab turunnya tergantung ayat yang mana jadi kalau ditanya adakah tidak saksi dari kalangan manusia banyak dalam berbagai asbabun nuzul di saat Rasulullah sedang menunggangi unta di saat Rasulullah bersama istrinya di saat Rasulullah bersama sahabatnya tiba-tiba wahyu itu turun dan itu ada beberapa keadaan Nabi menerima wahyu tersebut jadi kalau saksi itu yang dimaksud itu ada tapi kalau kita bicara tentang saksi kesendirian bahwa kesaksian itu benar itu sama dengan perkataan Yesus ketika dia menerangkan bahwa dia adalah terang dunia dikatakan apa kesaksian ku sendiri itu benar karena datang daripada Bapak nah kira-kira seperti itu silahkan maaf iya sih nanti sata-sata lagi yang jawab oke oke jadi menurut aku gini loh yang aku baca kalau memang kalau Yesus kan memang murid-muridnya semua saksinya dia mengatakan juga ke murid-muridnya pada waktu itu karena dia memang adalah Tuhan sendiri tetapi kan yang aku maksud ini kalau ada orang pun mengatakan aku Rasul aku Nabi aku hanya hanya dengan Tuhan saja yang suaranya hilang Tuhan saja yang jadi saksi kan jadi Tuhan saja yang bisa jadi saksi jadi saya pun bisa mengatakan aku ini Nabi loh karena aku hanya aku hanya sama dengan Tuhan saja yang yang saksinya kan begitu yang maksud aku sehingga kayak Musa kan gini Musa kan banyak pikunya dan mereka mengenal dia yang menuntun dia nah ini Nabi yang ini yang mengangkat yang saya baca situ kan Allah mengangkat dia menjadi Rasul tetapi belum aku dapati bahwa disitu ada yang menyaksikan dia bahwa Allah itu mengatakan kepada pengikutnya bahwa inilah Rasul yang kuangkat gitu loh kira-kira ada gak memang saya belum sampai disana karena ini teman-teman saya rasa sudah pakar-pakar Al-Quran dan Hadis ya makanya saya bertanya seperti ini karena saya lagi membaca belum sampai disana begitu oke 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 jadi gini ya makanya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Alwan kalau cuma saksi para sohabat ya sering itu ada saksinya nah hanya saja kalau yang diminta saksi siapa yang melihat Jibril datang kayak di Gua Hero apa ya gak bisa orang Nabi itu walaupun lebih menyampaikan barusan Jibril datang sohabat tidak melihat ya karena kecuali nanti ini Pak Ustadz bunuh Jibril yang saya maksud yang Nabi Muhammad gitu loh oke kalau kamu mengatakan gini mana pelantikan dari Allah ucapan Allah ya ini Al-Quran ini dan Allah ya mengutus Nabi Muhammad tidaklah mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh alam ini kan ucapan Allah jadi kalau kamu pengen minta ayat Mbak mana itu ucapan benar maksud saya disimak dulu Bang 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 Yosino Anda bertanya biar diselesaikan dulu nanti kalau ada yang oke lanjut lanjut iya jadi kami ini ayat kalau cuma tanya mana Allah mengangkat Nabi menjadi utusan Nabi Muhammad menjadi utusan ya buahnya ayatnya dalam Al-Quran karena Al-Quran firmannya Allah termasuk ini kan ucapannya Allah firmannya Allah bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah gitu loh nah sehingga nah terus sehariannya bukti ya justru kami ada bukti bahwa Rasulullah utusannya Allah Allah sendiri yang melantik ayat-ayatnya jelas firman-firman yang Allah berikan yaitu 114 surat mulai dari Al-Alaq Al-Quran Mujamil Muda Sir Al-Fatihah nah sekarang Yesus dilantik tidak ada saksinya ayat-ayatnya coba bisa menyebutkan segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan mana kan namanya utusan harus mengakui utusan itu ada firman yang dia terima kalau Nabi Muhammad 30 just itu kalau Yesus mana saksinya mana firman-firman yang dia terima dari Tuhannya lebih parah pertanyaanmu ini kalau kamu menanyakan ke Islam karena Islam tidak bukti ayatnya ada kita tidak ada oke jadi sini loh Pak Ustaz Tahta benar yang dikatakan Pak Ustaz ada dalilnya bahwa Nabi Muhammad diangkat langsung Allah untuk jadi Rasul tetapi aku maksud adalah dalilnya bahwa dia murid-muridnya menyatakan dia disitu bahwa dia itu diangkat dan Allah menyatakan kepada murid-murid itu dimana tertulis gitu kalau Yesus Yesus itu Tuhan dan dia murid-muridnya mengetahui dia dia adalah Tuhan jadi dan saksinya banyak kan begitu ini aku minta bahwa benar banyak dalilnya Allah mengatakan aku apa Nabi ini diangkat oleh Allah sendiri tetapi ada gak disitu dalilnya bahwa murid-muridnya mendengarkan dari Allah itu sendiri bahwa inilah Nabi yang Rasul Nabi yang aku angkatnya di Rasul ini begitu siapalah saksi yang disitu kan ada sahabat-sahabatnya gitu kan itu yang aku masuk oke jadi Tuhan jadi Tuhan itu dilantik menjadi utusan ada saksinya kalau Kristen gitu ya ada Tuhan diutus oleh Tuhan ada saksinya gitu ya gak dilantik jadi Tuhan dari sananya dia udah Tuhan Yesus jadi yang disamanya ini yang aku maksud Nabi Muhammad iya angkat Allah menjadi Rasul gitu loh yang aku baca di awalnya begitu kan karena sampai disana ya maka yang seperti yang saya begini Pak Ustadz Pak Ustadz pertanyaan saya kan begini ada gak dalilnya mungkin karena disini kan saya lihat udah pakar-pakar ini udah pakar-pakar artinya Jus 1 sampai Jus 30 udah selesai ini sampai ke hadis dan tafsiran kan begitu makanya saya minta kalau yang udah pada tahu tolong kasih saya dalil supaya saya tahu ini ada bahwa Nabi Muhammad diangkat Allah jadi Rasul yang menyaksikan ada gitu bahwa Allah pun menyatakan kepada umat-umatnya inilah Nabi Muhammad yang menjadi Rasul ini agak rancu agak rancu maaf saya potong sedikit ya dalam Islam itu kan firman Allah itu berdasarkan pewahyuan dan pewahyuan itu melalui melekat Jibril kepada Nabi Muhammad Muhammad SAW sebelumnya sebelumnya pernyataan Pak Yosi itu bahwasanya saksi-saksi Yesus melihat Yesus memberi kesaksian tentang Yesus itu bisa kita cari kebenarannya apa tidak tapi kalau di dalam Islam itu pewahyuan makanya disitu agak logikal falasy disitu ketika mengatakan Allah bicara dengan murid kalau kamu sebutnya sahabat ya sahabat Nabi Allah bicara langsung dengan sahabat Nabi itu kan agak sedikit kontras dengan dengan konsep pewahyuan silahkan saya tata iya jadi gini loh Bang Yosi apa definisi utusan itu definisi utusan itu kalau dalam Islam manusia yang menerima wahyu misalnya Tuhan bicara kepada manusia itu entah melalui Jibril atau melalui siapa terserah itu namanya utusan jadi kalau sampai sahabat menerima berita dari Allah langsung berarti sahabat nanti utusan juga atau kalau dalam Yohanes 3 3 4 yaitu utusan penyampai firman gitu jadi jadi yang saya baca di Alpuan seperti itu bahwa Nabi Muhammad diangkat langsung oleh Allah gitu loh makanya selalu seperti mbak utata-tata ketengan tadi banyak dari bahwa ini bang Yosino secara tertipkan tertipkan dulu cara berbicara dan cara menata kalimat gitu karena biar orang enggak bingung yang bapak maksud ini apa jadi begini tertipkan dulu yang bapak mau konsentrasi itu apa maksudnya sahabat Nabi itu menerima wahyu gitu bukan ini kan kalau begitu perbaiki dulu perbaiki cara anda berlarasi dulu disini yang saya bacakan Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul gitu mana berjaya bapak disini teman-teman sudah belajar Alpuan iya bawa janya di ayat berapa biar dijelaskan ustad-tata gitu loh enggak cuman asumsi aja dikatakan asumsi letaknya dimana gini loh Pak siapa ini Bang Erwin letaknya kan kalian yang tahu bagaimana saya menanyakan bapak membaca itu ayatnya dimana biar dijelaskan ustad-tata katanya edukasi baca aja di Alpuan dari awalnya saya membaca aduh baca di mana sudah error sejak awal ini pagi pagi kita error ini kalau kami di muslim itu aku begini jangan keluarkan statement kalau bapak enggak punya data kan sudah di awal tadi host sudah sampaikan siap bawa data saya jadi ketika anda mengklaim bahwasanya Allah melantik atau apa nimbul sebentar mengklaim pak saya itu harus iya bertanya pun harus logis pak bertanya pun harus dengan data gitu karena sebelum anda bertanya kan saya bertanya itu data kalian saya baru baca di apa itu baru awal saya saya membaca begini kalau enggak salah nanti Muhammad diangkat diangkat Allah menjadi rasul kan saksinya yang itu aku tanya siapakah maksudnya itu ayat berapa surat apa gitu lho bang sulat kalau ajaran yang kemudian disebut agama sama ini itu tidak butuh persaksian manusia bang bang Yosinawa agak masa maul itu Ustaz Arief Ustaz Arief sebentar 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 dulu bang Yosina sebentar kita ademkan dulu ya saya serahkan ke host aja ini setelah ini host diluruskan satu-satu ya nah pertama itu harus ketika orang buat statement sebelum kita jawab itu dia kan mengutip Quran tuh katanya Quran mengatakan begini kan begitu kalau dia mengutip Quran dia harus minimal sebutkan Quran mana jangan kayak galuh ini galuh ini nimbrung ada Ustaz di surat Al-Qolak kok ada surat Al-Qolak lagi nanti surat Nangka ada juga lagi jangan jangan apa jangan bawa surat surat apa surat Tawan Al-Qolak gak ada surat Al-Qolak surat Al-Qolak Al-Qolak mungkin gabungan Al-Qolak 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 beda pola al-Qolak ya al-Qolak ini ini sudah 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 menunjukkan memang gak bisa kita begini ini tradisi Kristen jangan dibawa kesini mohon maaf kami Muslim itu udah harus udah harus naik ke kalian mungkin harus naik kelas kalau masuk di room muslim lanjut ke host ke host dulu ke host ya baik jadi Bang Yosinoya dan Bang Galuh ya yang mewakili dalam kekristenan tadi kan sudah bilang ketika pertama naik kita diskusinya santun apakah Bang Yosinoya itu mau bertanya apa ditanya kalau mau bertanya silahkan tapi bawa data kan gitu malah Ustadz Tahta sudah menjelaskan kemudian Ustadz Alwan juga secara detail juga melengkapi penjelasan Ustadz Tahta kan gitu kan malah banyak kemudian asumsi-asumsi liar yang kemudian dibawa oleh Bang Yosinawa tanpa menggunakan dasar atau data gitu nah ini kapan selesainya maka kemudian silahkan Bang Yosinoya Bang Yosin dibawa datanya itu dimana gitu bahwa di dalam Al-Quran Bang Yosin sempat tadi itu membawa data di dalam Al-Quran katanya ada di surah apa tentang kesaksian Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu langsung gitu kan ada istilah langsungnya itu dimana kira-kira Bang Yosin bawa datanya silahkan kan sini saya gak banyak tahu karena saya baru baru membuka tapi saya mendapat gini loh Nabi Muhammad ini diangkat sama Allah menjadi Rasul nah menurut teman-teman dia diangkat langsung sama Allah atau melalui Jibril atau siapa gitu dan ada gak saksinya bahwa teman-teman ini menyaksikan dia dan teman-teman ini mengatakannya iya ini Rasul gitu kan begitu oke tapi Bang Yosin tau kan bahwa Yesus juga menerima wahyu dari Tuhan ya kan percaya gak itu kita ke Nabi Muhammad dulu iya kan Nabi Muhammad seharusnya Bang Yosin gini tak tahu atau umat Islam mana ayatnya bahwa Allah yang mengutus Nabi Muhammad nah ini banyak ayatnya kalau cuma saksi nanti saya nanya juga nanti kumpulkan ayat-ayat yang Yesus terima dari Tuhannya saya minta saksinya ada gak ada Yesus terima dari Tuhannya Yesus itu adalah Tuhan gimana sih oke oke sekarang saya nanya yang pertanyaan aku tadi yang dijawab dulu gini kalau Yesus itu Tuhan dia yang ngaku utusan siapa yang mengutus Tuhan dan siapa saksinya silahkan dia itu Tuhan gak ada yang mengutus Tuhan kan Tuhan itu yang mengutus jangan siapa yang mengutus Tuhan dia mengutus dirinya sendiri lah ngapain dia mengutus siapa kan begitu jadi gini loh Pak Ustaz Tata belajar jawab dulu pertanyaan aku tanya dengan dalil dan sekarang saya nanya tentang pertanyaan ini loh Pak Ustaz Tata dimana dalilnya bahwa teman-teman Nabi Muhammad ini yang menyaksikan bahwa dia benar ini surat dari wahyu ini ke Nabi Muhammad ini teman-teman yang menyaksikannya itu maksud saya dimana dalilnya bahwa oh iya ini ya diangkat langsung ke Allah ini diutus diwahyu kepada temannya ini disampaikan seperti ini begitu jadi jadi orang kan percaya oh ini ada sudah jadi di ajaran Samawi itu Tuhan bicara kepada utusan ya utusan itu saja yang tahu semua terus makanya Tuhan bicara kepada Pak Ustaz Ustaz Tata mengatakan berbicara langsung kepada utusan berarti benar belum kata saya tadi hanya Tuhan dan putusan itu saja yang tahu ini nanya penjelasin dong biar di jawab dulu sampai tuntas nanti keluar muter soalnya dari soalnya muter muter Pak Bang dengan jalil pun dari Tuhan ngak jelas kamu ngulang lagi pertanyaan maksud enggak kalau mat islam ditanya itu pasti jawab bahayanya nanti kalau pertanyaan Kristen saya muter muter gitu Pak Ustaz tadi katanya izin ngomong bentar mengatakan ini secara langsung ngomong betar eh jangan tar PDW disini dan Allah gitu saksinya begitu aku dengar seperti itu Pak Ustaz mengatakannya tetapi dalam hal lain teman-teman mengatakan Anda jangan framing dimana Dali datanya bahwa memang hanya Allah langsung dengan 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 saya jawab oke saya jawab oke saya jawab terus setelah itu saya nanya ya oke jadi Allah bicara kepada manusia yang diutus itu dengan tiga cara jadi Allah bicara kepada utusannya dengan tiga cara melalui wahyu seperti ilham dalam mimpi gitu kayak Ibrahim Tuhan bicara ya waktu Ibrahim tidur sembelihlah anakmu putramu gitu itu kan mimpi wahyu ya atau di belakang tabir sebagaimana Musa Allah memperdengarkan suaranya melalui pohon api yang menyala Allah mengutus Jibril nah mengutus Jibril ini bukan orang semua tahu tiba tiba-tiba Allah datang Jibril setelah hafal langsung disampaikan kepada umatnya semua para nabi ya gitu kabur 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 karena pertanyaan ini jika dibalikkan kepada mereka mereka pasti kejang kejang pasti itu pasti silahkan dulu ya makanya dia tadi itu lebih parah loh kalau Yesus itu Tuhan oke masa Tuhan keutusan tanpa parah itu yang mengutus karena tadi mengatakan kalau Yesus utusan ada saksinya loh masa diklaim Tuhan tapi diutus Tuhan ada saksinya loh kalau memang dia ngaku utusan ada saksinya seharusnya orang yang memang benar-benar cerdas ya jangan dituhankan seperti saya beriman kepada Nabi Muhammad utusannya Allah maka saya mentuhankan Allah orang sudah ada saksinya bahwa Nabi Muhammad utusan ini enggak Yesus diutus katanya ada saksinya inilah anakku tapi malah dituhankan lucu kan gitu ada manusia ngaku utusan malah dituhankan ada saksinya lagi ini lebih parah ini jadi dari awal tadi sebenarnya kan Ustaz Tata sudah menjelaskan bertanya lagi nah yang kita inginkan kan seperti ini dia membawa narasikan seperti ini katanya dia memang Tuhan diutus Tuhan gitu kan kita kan menginginkan ada dari seperti ini hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud nah dia mengatakan dia sudah Tuhan disini telah lahir berarti baru lahir Tuhan nah ada lagi setelah bangkit baru menjadi Tuhan ini dibawa disebutkan ayatnya dalilnya baru dipertanyakan gitu jadi jelas ini penjelasan seperti apa dia kita suruh baca aja Al-Quran kata udah udah tahu ya ini masuknya gimana kan gitu datang gak dibawa dipertanyakan kan akhirnya cuman asumsi Pak Ustaz iya memang itu dulu sudah saya jelaskan di grup-grup BA dengan agung dulu itu sering saya jawab makanya saya selalu gini silahkan tetang Al-Quran tapi ingat ya setelah pertanyaan kamu itu saya kembalikan ke kamu nah pasti kamu udah punya dalil lalu mereka nanya apa saksinya saya jawab Allah sendiri mengatakan cukup aku yang menjadi saksinya nah sekarang ketika Yesus itu diutus siapa saksinya itu nah mereka tetap salah mereka mereka mengatakan ada saksinya tetap saya saya kejar oke kamu tahu Yesus itu diutus ada saksinya kenapa kamu Tuhan kan udah jelas-jelas aku utusan ada saksinya malah kamu Tuhan kan jadi apa mereka ini mau ngomong apapun tetap menampar dirinya sendiri sebenarnya kalau debat kalau debat dengannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibn salam warahmatullahi wabarakatuh iya para saudara-saudara para apologen Indonesia luar biasa jihad virtualnya jadi kalau menurut pengamatan saya mereka ini menggunakan kontruksi hukum romawi kuno gitu loh kontruksi hukum romawi kuno harus ada sakit kayak di pengadilan begitu kan nah konstruksinya gitu karena makanya disebut perjanjian sumbernya itu 1320 1338 kalau pendata hukum perikatan gitu perikatan jadi Tuhannya itu hasil kesepakatan perikatan konsep hukum perdata ini yang yang saya amatin pola pikir paradigma mereka begitu begitu saya luar biasa jihad terus virtual kami mengawal terus jihad ini berjuang saya saya tambahkan ya sedikit ya sebenarnya secara logika berfikir itu sebenarnya ketika dia bertanya dimana murid-murid itu mengakui bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan kalau kita kan gak akan bertanya berikutnya berikutnya